Saya Romo Ema Nathalie, sehari-hari bekerja di Yaisan Banten Hukum, milik Puskupan Agung ini. Baik, saya Romo Usno Godo, bekerja di Komisi Komunikasi Sosial Puskupan Agung Inde, Komsos. Saya Romo Rinal, sehari-hari ini saya menikmati pisang goreng. Kompor ini tidak membutuhkan minyak tanah. Dan sore hari ini kami sudah mencoba membuatnya. Dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit, tetapi bisa menghasilkan kompor yang begitu efisien bagi kehidupan masyarakat. Kalau di kampung-kampung, tumpu api dari kayu biasanya harus dijaga terus, nanti dia berasap, harus ditiup atau dianginkan supaya apinya terus menyala. Sedangkan yang ini, tanpa perlu banyak usaha, dia akan menyala dengan baik dan bisa bertahan cukup lama. Terima kasih telah menonton!